Ini pertimbangannya apa? Karena yang dicobos banyak. Pemerintah daerah berencana menaikkan bantuan keuangan bagi partai politik di Tabalong tahun ini. Bantuan keuangan bagi parpol diperhitungkan meningkat menjadi 562 juta rupiah. Angkat tersebut berasal dari total suara sah pada pilek periode sebelumnya, yaitu sebanyak 117.515 suara, dikalikan dengan besaran bantuan tahun ini senilai Rp4.780 per suara sah. Asisten pemerintah daerah Setda Tabalong, Zulfanur, mengatakan kemungkinan besaran bantuan keuangan parpol di Tabalong dinaikkan. Hal ini salah satunya mengacu pada jumlah suara sah pada pilek periode sebelumnya yang mengalami peningkatan. Yang jelas Kabupaten Tabalong juga sudah merencanakan untuk kenaikan besaran angka uang yang diberikan kepada partai politik melihat kemampuan keuangan daerah. Namun kalau melihat dari jumlah pemilih di tahun 2019 nanti, kelihatannya total untuk bantuan partai politik itu menaik karena jumlah pemilihnya naik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Selain itu, kenaikan juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan parpol. Di dalam PP tersebut, besaran bantuan persuara sah dinaikkan. Untuk tingkat Kabupaten, bantuan persuara sah menjadi Rp1.500 persuara. Bagi Kabupaten yang alokasi anggaran bantuan keuangan pada parpol melebihi aturan PP tersebut, seperti Kabupaten Tabalong. Maka, menurut Kepala BPKAD Tabalong Yuzanur, bantuan tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan kembali pada saat menyusun dan menetapkan alokasi untuk bantuan keuangan parpol, di APPT perubatan 2018, ada memang keinginan dari pusul antarpol untuk menaikkan. Bahwa, kata-kata itu tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Di Akui Yuzan, kenaikan besaran bantuan keuangan parpol ini memang diusulkan oleh partai politik. Tetapi, pihaknya tetap akan memperhitungkan pendapatan asli daerah untuk menentukan besaran bantuan. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan. Saya menemukan sebuah...